Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar Sin Haiko van der feken dan Rangga Ajob Balik lagi bersama Mimin di channel kesayangan kalian Yang mana channel ini akan selalu Memberikan informasi terbaru buat kalian semua Seputar Rangga Ajob dan si cantik Haiko van der feken tentunya Nah di episode kali ini Mimin akan cukup membahas Seputar si cantik Haiko van der feken Disini ya Bersama si cantik Di sini ternyata Haiko pernah Memberikan Suatu hadiah kepada kepin Yang membuat kepin Selalu ingatkan Hadiah pemberian dari Haiko van der feken Tersebut Sahabat Untuk kalian semua Penasaran kan Dengan pembahasan Dengan pembahasan Mimin Kali ini Tapi sebelum lanjut ke pembahasan Pertama alang kebaiknya Alang kebaiknya bagi kalian semua Yang baru saja Bersambung dan menemukan channel ini Jangan lupa Akan tombol subscribe Dan nyalakan juga lonceng Notifikasinya terlebih dahulu Tujuannya untuk kalian semua Tidak ketinggalan informasi selanjutnya Di channel Kesahabat yang cukup lepas Dan menunggu lama-lama Kita langsung saja Ke isi pembahasan Halo apa kabarnya Kalian semua Terima kasih Hai job Dimana buat kalian Berada Senang sekali Mimin bisa hadir Menjumpai kalian Yang mana disini Mimin akan cukup Membuat seputar Angga Dan si cantik Haiko van der feken Di sini pengakuan Kevin Ternyata Haiko pernah memberikan Sesuatu hadiah Yang bikin Dan membuat Kevin Tidak Perakkan hadiah Pemberian dari Haiko tersebut Secara pulang tahun Kevin kemarin Haiko sempat memberikan Sesuatu Buat Kevin Julio Ya sahabat Dan disini Kevin juga merasa Bahwa pemberian Haiko ini Sangat berarti Bagi dirinya Wah sahabat Ternyata Se-Kevin Julio ini Adalah orang yang Permat Sehingga Apa yang diberikan Haiko Selalu dia ingat Sampai saat ini Memang ya Si cantik Van der feken Pernah memberikan Sesuatu Kepada Kevin Julio Dan itu adalah Se-buah Kue Ulang tahun Yang sampai saat ini Walaupun kita semua tahu ya Kevin ini orangnya cuek Tapi sampai saat ini Kevin masih Mengingatkan Mengingat akan pemberian dari si cantik Haiko Van der feken tersebut Kemuda yang sepertinya kurang humoris ya Tapi ternyata Tapi ternyata disini Kebaikan Haiko Sempat membuat Baper Kevin juga ya guys Sehingga Kevin Sampai saat ini Masih Menyimpan Atau Menyimpan ke Maksudnya 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 Sampai saat ini masih Mengingat akan pemberian si cantik Haiko Van der feken tersebut Nah tentu saja Momen-momen ini Langkah Dibilang langkah ya Ya gimana Melangkah ya sahabat Orang kan Ulang tahun Setahun sekali Jadi mungkin Kalau ada yang mau ngasih hadiah juga Setahun sekali Ada-ada aja Bang Kevin ya Nah tapi kita Sebagai fans Haiko Cukup bangga juga Terhadap Haiko Van der feken Karena disini Haiko Tidak memandang apapun Kalau dia sudah Hasrat ingin memberi ya Dia pasti memberi Sahabat Bagaimana menurut pendapat kalian nih Tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan jangan lupa Bagi kalian semua Yang Senang dengan sinetron Di antara dua cinta yang diperankan oleh Tarangka Azub dan Ankita Bolsterly Disana ada juga Eta Paramrita Dan juga Asasuchow Saksikan Film Di antara dua cinta Yang hadir setiap malam Tukul Dua satu Empat Oh dua puluh Lebih empat puluh Lima menit Oke sahabat Mungkin itu saja dulu Sekilas info dari channel ini Jangan lupa dukung terus channel ini Dengan cara like, share, komen, dan subscribe Terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!